Nah, lihat Assalamualaikum, halo sahabat otoklinik Sebelumnya kami keluarga besar sahabat otoklinik mengucapkan minalajin walfaizin Mohon maaf lahir batin ya sahabat Mudah-mudahan sahabatku semua dalam keadaan sehat, sehat selalu Nah, berikut ini sahabat Kita kedatangan satu unit Nissan Grand Livina XV15 Yang dikeluhkan oleh owners atau pemiliknya itu Ada suara berdetak ketika dilakukan pengereman secara mendadak Atau dirempakem suaranya ada letak di bagian depan kiri Jadi kita langsung melakukan pemeriksaan dan pengecekan secara bersama Ternyata suara itu berasal dari pecahnya housing Atau bos dari lower arm bagian sebelah kiri Dan ini kita sudah melakukan proses pelepasan sahabat ya Jadi bagian yang rusak adalah ini Ini housing baru sudah kita pasang Tadi maaf sebelumnya Proses pelepasan tidak kita review, tidak kita ambil Jadi kita ambil intinya saja bahwa Trouble suara tadi Seperti video awal tadi adalah berasal dari pecahnya housing lower armnya yang bagian ini Jadi ini kita sudah melakukan proses pemasangan sahabat Seperti yang kita tahu bahwa kaki-kaki di Nissan Grand Levinan memang sangat ringkih sekali sahabat Sangat rawan sekali terjadi permasalahan seperti ini Ini pecah di bagian housing lower arm Jadi ini sudah kita lakukan penggantian langsung saja tadi Nah ini adalah bagian yang pecah sahabat Jadi ini kan dia besi kemudian karet kemudian besi lain Nah ketika karetnya itu pecah Maka ketika dilakukan pengereman Dia besinya akan terbentur langsung dengan bodi besi yang bagian luar Jadi suara berletak tadi berasal dari pecahnya Housing lower armnya Letaknya ada di bagian sini Kemudian proses pelepasannya kita harus membuka dari bagian atas sahabat Karena itu terkait Ada baut yang harus kita lepas dari bagian atas Dari sebagian ini Nah ini untuk mempermudah pengerjaan Kita lepas akinya dulu kemudian kita lepas yang bagian sana Kita juga melakukan pengecekan di bagian penahan lower armnya yang ini Ini aman ternyata disini seperti kecurigaan kita Ini yang ini tapi ternyata bukan Dan setelah dilakukan pengecekan seksama Ternyata yang bermasalah ada di bagian housing lower armnya Jadi kita sudah melakukan proses penggantian Jadi letaknya ada disini Jadi beberapa baut sudah kita lepas sahabat Jadi kaki-kaki Grand Livina ini memang sangat Apa namanya dikatakan ya sangat lemah ya Karena faktor jalan kita juga disini kan banyak yang tidak rata Jadi ini prosesnya sudah selesai Dan kita sudah melakukan proses pemasangan kembali Jadi kita ambil singkatnya saja ketika Nissan Grand Livina sahabatku semua mengalami kendala seperti itu Maka wajib diperiksa bagian kaki-kaki yang lower arm atau di link stabilisernya Jadi ini yang pecah sudah kita ganti Jadi ini video singkat sekali sahabatnya Jadi simple saja ringkas saja Kita hanya menginformasikan Trouble yang terjadi di Nissan Grand Livina Seperti itu ketika terjadi suara berdetak keras seperti di video awal tadi Maka langkah pertama yang harus kita cek adalah bagian kaki-kaki khususnya di bagian lower arm Ya itu sudah kita pasang kembali Nah letaknya di sana Ini kanan kiri saya Tapi ini yang rusak hanya di bagian kiri Jadi kita hanya ganti yang sebelah kiri saja Dan untuk harga lower arm ini First usingnya ada di kisaran Rp 180.000 Untuk yang kualitas lumayan sih Sudah bagus Oke sahabat singkat saja ya video kita yang edisi Grand Livina Kita juga sudah membuat tutorial di video sebelumnya Tentang bagaimana proses pelepasan selongsong dari koil Grand Livina Disimak ya sahabat ya Tetap support kami Agar channel kami terus berkembang Dan memberikan informasi yang indefat Dan informasi dunia otomatik Terima kasih sahabat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video kami selanjutnya Dimana Maju Nyaris tanpa suara selamat menikmati